Rahasia Hiolo Kemala Jilid Sembilan Merah padam selembar wajah Yeusya Ulem karena jengah, dengan gelisah ia lantas membentak Conggi T, kau jangan sembarangan berbicara siapa bilang aku sedang berbicara sembarangan Coa Conggi mengerutkan dahinya rapat-rapat Haa, 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 perpisahan yang terlampau lama kadangkala memang memberi kemesraan bagaikan pengantin baru Aku lihat, hee, 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 saudara Siolem, kau tak usah pura-pura berlagak pilon lagi Tampaknya jago muda yang berwatak berangasan ini sudah lama menyimpan rasa mendongkolnya atas sikap Hoa In Leong Serta Yeusya Ulem yang selalu membicarakan soal-soal tetek bengek yang sama sekali tak ada gunanya Maka dia menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk menyindir rekan-rekannya Yeusya Ulem jadi mendongkol bercampur penasaran oleh perkataan itu Ia tuding rekannya sambil berserut tergagap Kau, kau, tiba-tiba sinar matanya membentur wajah Hoa In Leong Yang masih duduk dengan senyum di kulum Sontak saja satu ingatan melintas dalam benaknya Sekuat tenaga dia mengendalikan rasa mangkel dalam hatinya Kemudian sambil berpaling kembali ke arah Chia In Katanya lagi sambil tertawa lebar Wah! Nona Chia, aku lihat engkau memang suka sekali memutar balikan perkataanmu Hee, hee, ya iya, apa maksud perkataanmu itu Chia In pura-pura tertegun Haa, 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 bukankah engkau telah berkata bahwa gula kuno sudah tertutup Kalau mau terpikat, pergilah terpikat sendiri ia terbahak-bahak Setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh Haa, 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 aku tahu kalau Nona sudah mempunyai sahabat baru Dan hatimu sudah ada yang punya Asal aku orang si Yeu masih kebagian sedikit saja cintamu Aku sudah merasa puas sekali Hoa In Leong tertawa nyaring tiba-tiba menyela Eh, eh, eh Saudara si Yeu Lem Yang kau maksudkan sahabat-sahabat baru itu Apakah diri si Yeu si Yeu lem ikut tertawa Saudara In Leong romantis dan gagah perkasa Sedang Nona Chia adalah seorang perempuan sakti yang luar biasa Siapakah sahabat baru Nona itu Masakah musti si Yeu teterangkan lebih terperinci Haa, 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 hoa In Leong Segera tertawa terbahak-bahak Saudara si Yeu Lem Mempunyai roman muka yang gagah Mempunyai tindak tanduk yang supel Apalagi merupakan tamu kehormatan dari Nona Chia Haa, 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 si Yeu tetap berani dianggap sebagai sahabat karimnya Kuatir ada yang cemburu Yeu si Yeu lem segera berpaling ke arah Chia In Sambil menuding perempuan itu Katanya pula, kau tidak percaya Kenapa tidak tanyakan sendiri kepadanya Sudah bertahun-tahun lamanya aku berkenalan dengannya Tapi kapankah aku pernah dipersilahkan masuk pintu gerbangnya Kata-kata tamu terhormat sudah tidak cocok lagi untukku Eh, 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 saudara In Leong Aku saja telah bersedia mengalah Mengapa kau masih juga berusaha unjuk menampik kesempatan baik ini Hoa In Leong sengaja menunjukkan sikap seperti monyet kepanasan Sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal dia berpaling ke arah perempuan itu Ditatapnya wajah Chia dengan sinar metu berkedip Kemudian tanyanya sambil tertawa cengar-cengir Nona Chia sungguhkah ini sebenarnya saat inilah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi mereka Untuk membawa pembicaraan ke pokok persoalan yang sebenarnya Asal Ye U Siau Lem segera menyambung pembicaraan itu dengan kata-kata Kalau tidak sungguh buat apa Nona Chia harus bersusah payah menangkap dirimu Ribuan li jauhnya datang ke kota Kinleng Nis Chaya Chia In akan terperangkap oleh pembicaraan tersebut Dan terseret untuk mengungkapkan alasan-alasan serta sebab musabatnya yang sebetulnya Sayang Ye U Siau Lem tidak berbuat demikian Terpaksa Hoa In Leong pun melanjutkan sandiwaranya dengan mengeditkan matanya seperti monyet kepanasan Begitulah, dua orang pemuda ini saling memberi umpan untuk menjebak lawan Sementara di luaran mereka berbicara kesana kemari seakan-akan sudah melupakan Sama sekali akan tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya kesana Chow A. Chong Gi yang selalu tak mau berpikir dengan menggunakan otaknya jadi gusar Dan mendongkol sekali oleh tingkah laku kedua orang rekannya Tiba-tiba dia memukul meja keras-keras, kemudian teriaknya marah-marah Sudah, kau tak usah banyak bertanya lagi, mau tinggal di sini kau Boleh saja menginap di rumah ini HMMM, ternyata engkau adalah manusia semacam ini Hitung-hitung anggap saja aku Chow A. Chong Gi mempunyai matu Tak berbiji sehingga tak dapat menilai kepribadianmu yang bobrok dan amoral itu Sambil melampiaskan rasa dongkol dan marahnya Pemuda berangasan itu segera bangkit berdiri dan berjalan menuju ke pintu depan Ho A. In Leong masih tetap tenang dan sama sekali tak berkutik Sedangkan Ye U. Siaw Lam jadi panik sekali Dia segera membentaknya ring, kembali Chow A. Chong Gi sama sekali tidak berhenti Dia hanya berkata lagi dengan dingin, mau apa kembali ke situ? HMMM, jika engkau pun terpikat oleh kecantikan wajahnya, silahkan tetap tinggal di sini Dasar sama-sama cabulnya Tiba-tiba terdengar Chia In menghela nafas panjang A-a-a-a-a-i Ho A. Kong Chu, aku benar-benar merasa taklu kepadamu katanya Helaan nafas yang datang tanpa dikemudian asal mulanya jauh di luar dugaan siapapun Chow A. Chong Gi segera merasa hatinya bergerak Tanpa sadar ia putar badannya sambil bertanya Eh, 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 kenapa kau takluk kepadanya Ye, ah, 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 takluk oleh ketenangannya serta kemampuannya untuk mengendalikan diri Ketenangan dan kemampuannya mengendalikan diri Chow A. Chong Gi mengerutkan alisnya rapat-rapat Benar, ketenangannya jauh melebih ketenangan kalian berdua Apalagi kemampuannya untuk mengendalikan diri Kalian masih kalah jauh dibandingkan dengan dirinya Silahkan engkau kembali ke dalam ruangan Bisek Chiai dengan merung Chow A. Chong Gi mengedipkan matanya berulang kali Tanpa sadar dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti Selangkah demi selangkah, dia pun masuk kembali ke dalam ruangan Tiba-tiba dilihatnya Hoa In Leong juga bangkit Sambil menjura kepada Nona itu Lalu sambil tersenyum katanya Nona Chia, aku pun merasa takluk kepadamu Takluk oleh kecerdasan otakmu Chia in tertawa getir Apa gunanya kecerdikan? Toh akhirnya aku tak dapat mengendalikan jaga perasaanku sendiri katanya lirih Sekali lagi Hoa In Leong tertawa Apa gunanya kita membicarakan persoalan tetek bengek yang sama sekali tak ada gunanya itu? Diam-diam aku telah mengerahkan tenaga dalamku untuk memeriksa daerah di sekitar tempat ini Aku tahu dalam wilayah seluas 30 kaki tak ada orang yang mencuri dengar pembicaraan kita Nona Chia, apabila engkau tidak menginginkan pembicaraan tersebut Dilangsungkan di atas pembaringan sambil berbisik-bisik lirih Silahkan kau utarakan saja saat ini secara belak-belakan sampai detik ini Chia Conggi baru mengerti apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi Dia lantas berteriak keras Oh 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 Sekarang aku mengerti sudah Rupanya kau, ha-ha-ha, 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 lote. Aku coacong diikut takluk benar-benar kepadamu. Di antara gelap tertawanya yang amat nyaring seperti suara geladek, dia masuk kembali ke dalam ruangan, dan langsung duduk kembali di atas kursinya semula. Terdengar chia-in menghela nafas lagi. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-i. Dia menginginkan aku berbicara sendiri peristiwa itu tanpa paksaan. Dengan demikian maka bila usahanya yang pertama tidak berhasil, lain kali dia masih bisa datang kemari untuk kedua kalinya. Ye-ha-ha-ha, kalau kulihat dari sikap kalian ini, tampaknya kamu semua sudah menaruh kecurigaan terhadap rumah pelacuran gisimwan kami ini. Hoa In Leong hanya tersenyum belaka, mulutnya tetap membungkam tanpa memberi komentar apa-apa. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba chia-in berkata lebih jauh, apa yang pernah diucapkan guruku ternyata memang benar. Keturunan dari keluarga Hoa bukan manusia sembarangan. Mereka pasti terdiri dari manusia-manusia hebat. Setelah aku berbuat secara gegabah kali ini, tampaknya usaha yang telah kami bangun dengan susah payah selama ini, tak bisa dipertahankan lebih lanjut. Hoa In Leong merasakan batinya bergetar keras, tak kuasa lagi dia bertanya, Oh, jadi tempat ini adalah hasil dari usaha kalian selama bertahun-tahun? Siapakah gurumu chia-in mengangguk tanda membenarkan? Guruku si Pui bernama Cegiok sahutnya. Pui Cegiok bisik Hoa In Leong dengan sepasang alis matanya berkenyit. Sekali lagi chia-in mengangguk. Benar, guruku bernama Pui Cegiok. Beliau adalah adik angkat diri Giyok Teng Hu Jin. Ilmu sila yang dimilikinya adalah warisan dari Giyok Teng Hu Jin. Juga. Oleh karena itu kalau dihitung-hitung maka aku pun terhitung anak murid dari perguruan Giyok Teng Hu Jin. Hoa Kong Cu tentunya engkau mengenal diri Giyok Teng Hu Jin bukan pucuk di cinta ulam tiba, begitulah keadaan Hoa In Leong pada saat itu. Kalau ingin dicari susahnya sampai sepatu jadi bobrok pun belum ketemu juga, tapi kalau sudah ditemukan paling-paling ya cuma begitu. Tak terkirakan rasa gembira anak muda itu setelah mendengar ucapan tersebut. Hanya dia memang pandai membawa diri, sekalipun di hati rasa girangnya meluap-luap, namun di luaran dia tetap bersikap wajar. Oh 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 oh, jadi nona Chia adalah anak murid dari Giyok Teng Hu Jin. Katanya tenang, lantas pada saat ini Giyok Teng Hu Jin sendiri berada di mana A-A-A-I, aku dengar dia sudah berpulang ke alembaka. Jawab Chia dengan sedih. Didengar dan nada perkataan itu, dapat dilihat betapa sedih dan kesalnya perempuan tersebut. Ho A-Ing Leong pandai melihat perubahan wajah orang, ketika menyaksikan mimik wajahnya, diam-diam dia berpikir, macam apakah manusia yang bernama Giyok Teng Hu Jin itu? Tampaknya Chia In sendiri pun kurang begitu kenal dengan perempuan tersebut. Tapi kenapa wajahnya kelihatan begitu murung dan sedih sekali titik? Dalam hati dia berpikir demikian di luarim segera tanyanya kembali dengan lembut, sudah berapa lama Giyok Teng Hu Jin kembali ke alembaka? Apakah kau pernah berjumpa dengannya Chia In menggeleng dan menghela nafas panjang, murung dan sedih sekali mukanya? Dahulu aku memang pernah berjumpa dengar Giyok Teng Hu Jin, tapi itu sudah berlangsung 15 tahun berselang. Kecantikan wajahnya luar biasa, lagi pula sikapnya lemah lembut, penuh daya tarik dan simpatik sekali, oh oh oh, lalu, lalu, dari siapa kau mendengar tentang meninggalnya Giyok Teng Hu Jin dia orang tua tukas Hoa In Leong kemudian? Aku mendengar dari cerita guruku, jadi aku pikir hal ini tak mungkin palsu sekarang, gurumu ada di mana? Apakah kau bisa undang dia orang tua datang kemari Chia In gelengkan kepalanya berulang kali? Semula guruku memang berdiam di tempat ini, tapi dia sekarang telah pergi meninggalkan tempat ini sahutnya. Sudah pergi? Kenapa dia meninggalkan tempat ini desak anak muda itu lebih jauh? ARAAAI Kesemuanya ini adalah akibat aku telah salah melakukan pekerjaan. Tidak sepantasnya kalau ku bawa Kong Chu datang ke kota Kim Leng ini. Oh 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 oh, jadi maksudmu, gurumu segan atau tidak bersedia untuk bertemu dengan aku? Salah satu penyebabnya memang guruku tak ingin berjumpa dengan dirimu, jawab Chia In sedih, tapi yang terpenting adalah di akuatir bila usaha yang berhasil kita bangun dengan susah payah selama banyak tahun ini tak dapat dipertahankan lagi rahasianya, maka guruku akan pergi ke tempat lain untuk membuat rencana berikutnya. Nona Chia, selama ini kau selalu menyinggung tentang tak dapat dipertahankannya usaha kalian selama banyak tahun, ada satu hal yang rasanya kurang enak bila tak ku tanyakan kepadamu. Tolong tanya Nona, apakah gurumu telah mendirikan sebuah perkumpulan atau suatu organisasi besar dalam dunia persilatan? Tiba-tiba Yew Siaw Lem menimbrung dari samping dengan penuh antusias. Sementara itu Hoa In Leong sendiri pun damdiam sedang berpikir dengan perasaan tidak habis mengerti. Aneh, kejadian ini betul-betul sangat aneh. Padahal aku sama sekali tidak kenal dengan gurunya itu, tapi kenapa gurunya tidak bersedia untuk berjumpa dengan aku? Ah, benar. Dia tadi bilang kalau gurunya adalah saudara angkatnya Giyok Teng Hujin. Kalau Giyok Teng Hujin telah meninggalkan dunia yang fana ini, dus adalah tanda pengenal nyonya itu sudah terjatuh ke tangan gurunya. Haa, 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 haa. Jadi kalau urusan ini dihubungkan satu sama lainnya, 80% terbunuhnya sumasyok ya berdua ada sangkut pautnya dengan perempuan sipui tersebut. Aku harus mencari kesempatan yang baik menyelidiki latar belakang dari peristiwa tersebut, dalam pada itu Giyok Teng telah mengangguk tanda membenarkan pertanyaan dari Yew Siaw Lem. Benar demikian ia berkata, dengan hadirnya Hoa Kong Chu di sini, rasanya aku pun tak mungkin akan merahasiakan persoalan ini lebih jauh. Ya, memang, guruku telah mendirikan suatu perkumpulan dan perkumpulan itu kami namakan perkumpulan calikau, kumpulan nona-nona, cuma saja, tiba-tiba dia memungkam. Sementara itu Hoa In Leong sudah mempunyai rencana yang cukup matang untuk mengatasi masalah pelik yang sedang dihadapi. Ketika mendengar perkataan itu dia lantas tertawa nyaring. Haa, 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 haa. Perkumpulan calikau maksudmu tukasnya, apakah perkumpulan itu adalah sebuah perkumpulan sesat yang khusus memikat hati orang dengan kecantikan wajah perempuan eceh? Hoa Kong Chu, kau tidak boleh menuduh orang dengan kata yang bukan-bukan seru Chiai dengan panik. Kenapa? Memangnya aku sudah salah berbiara atau mungkin ada soal lain dibalik ke semuanya itu dengan sedih Chiai menjawab, sebenarnya guruku memang mempunyai tujuan tertentu, dia ingin, dia ingin, haa, 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 dia ingin apa seru Hoa In Leong terbahak-bahak. Eh, 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 kenapa tidak kau lanjutkan perkataanmu lebih jauh Chiai menggerakkan bibirnya seperti mau mengatakan sesuatu, tapi sesaat kemudian dia telah membatalkan niatnya itu. Untuk sesaat suasana jadi hening, tiba-tiba ia berkata lagi dengan wajah serius. Hoa Kong Chu, maafkanlah aku. Hak kekatnya apa yang ku ketahui adalah sangat terbatas dan apa yang bisa ku katakan juga hanya melulu sampai di sini saja. Pokoknya sekalipun perkumpulan Chali kau mengandalkan kecantikan paras muka kaum darah, namun kami bukanlah perkumpulan sesat seperti apa yang kau duga. Yang paling penting tujuan kami adalah membantu keluarga Hoa kalian. Maka percaya atau tidak dengan perkataanku ini terserah padamu sendiri. Hanya aku berharap untuk sementara waktu. Simpanlah rahasia ini baik-baik dan janganlah kasiarkan tentang semua peristiwa ini ke dunia luar. Oh, tujuan perkumpulan kalian adalah membantu keluarga Hoa kami jengek Hoa In Leong Sinis. Haa, 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 andai kata keluarga Hoa kami harus minta bantuan dari kaum perempuan, belum habis ya berkata Chia In sudah menatap wajah anak muda itu tajam-tajam, kemudian tukasnya dengan suara dalam, hati-hatilah kalau mau bicara. Hoa Kong Cu memangnya kau lupa bahwa nenekmu adalah seorang perempuan. Memangnya kau lupa kalau kedua orang ibumu juga pendekar perempuan. Apakah kau lupa andai kata di masa lampa wayahmu tidak mendapat bantuan dari Giyok Teng Hu Jin, maka dia tak akan mempunyai kesuksesan seperti yang dimilikinya sekarang? Hoa Kong Cu, perempuan itu seperti akan mengucapkan sesuatu lagi tiba-tiba suara In Chi telah menukas, Suci, kau, seperti baru sadar bahwa dia telah salah berbicara, paras muka Chia In berubah hebat, sekujur badannya ikut bergetar keras, cepat-cepat ia tundukkan kepalanya dengan sedih. Hoa Kong Cu, maafkanlah kesilafanku, harap kau jangan marah atau tersinggung oleh kata-kata yang barusan kuutarakan Hoa In Leong bukan seorang pemuda yang bodoh, sudah tentu dia tahu bahwa keadaan yang dihadapinya sekarang bukan suatu keadaan yang sederhana atau biasa saja. Mendingan kalau begitu mengetahui latar belakang semua peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Saat ini boleh dibilang dia buta sama sekali atas peristiwa-peristiwa itu, maka setelah mendengar pembicaraan itu, dia lantas menyusun rencana lebih jauh. Maka ketika Chia In minta maaf dia pun tidak banyak bicara atau menyinggung kembali urusan itu. Ditatapnya perempuan tersebut tajam-tajam, kemudian ujarnya dengan dingin, kau silaf atau tidak aku tak mau tahu. Baik bicaramu betul atau tidak aku pun tak ambil pusing. Pokoknya hanya ada satu keinginan dalam hatiku. Sekarang, aku ingin berjumpa dengan gurumu dan aku harap Nona bisa bantu aku mempersiapkan pertemuan itu cepat-cepat. Chia In menggelengkan kepalanya, maafkanlah Daku Hoa Kongcu. Aku betul-betul tak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kehendak hatimu itu. Aku tak mungkin bisa aturkan pertemuan bagimu dengan guruku Hoa In Leong mendengus dingin. Tidak bisa? HMMM, bisa atau tidak aku tak akan ambil pusing. Pokoknya bagaimanapun jaga pertemukan ini harus bisa terselenggara melihat ketegasan si anak muda itu, tiba-tiba Chia In menghela nafas panjang. A-a-a-a-i. Tampaknya dugaan guruku memang tidak meleset, Tentunya Kongcu menaruh curiga bukan bahwa pembunuh yang telah mencelakai jiwa Sumatai Hiap adalah guruku benar dia yang berbuat atau bukan, aku rasa gurumu jauh lebih jelas daripada siapapun jiwa, Nona Chia tak usah pusing-pusing memikirkan persoalanmu. Tugasmu sekarang hanya mengaturkan pertemuan antara diriku dengan gurumu dan itu sudah lebih dari cukup. Kongcu, kau keliru besar, keliru besar Chia In gelengkan kepalanya berulang kali, peristiwa berdarah yang menimpa keluarga Sumat, sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan guruku. Percayalah Hoa Kongcu, tak nanti kami akan membohongi dirimu Nona Chia Hoa In Leong segera menukas pula dengan suara dalam, terus terang pula ku katakan kepadamu, si pembunuh yang berhati keji itu telah meninggalkan sebuah hiolo kecil berwarna hijau kemala selesai melakukan pembunuhan brutal itu dan hiolo kecil yang terbuat dari batu kemala hijau itu tak lain adalah tanda pengenal dari Giyok Teng Hu Jin. Kalau toh Giyok Teng Hu Jin benar-benar telah meninggalkan dunia yang fana ini, maka itu berani gurumu yang paling dicurigai. Siapa tahu kalau dia benar-benar terlibat dalam peristiwa berdarah itu? Coba bayangkan sendiri, seandainya gurumu tiada sangkut pautnya dengan peristiwa berdarah itu, mengapa ia berusaha untuk menghindarkan diri dari pertemuannya dengan aku? Nona Chia, aku bukan seorang manusia kasar yang tidak memakai aturan, Sekalipun demikian aku pun tidak sudi mendengar segala pembelaan yang bertujuan menyangkal tanggung jawab itu tanpa disertai dengan alasan yang cukup kuat loa kongcu, aku tidak melakukan pembelaan ataupun melakukan sangkalan yang tanpa disertai alasan yang tepat, tapi pada hakikatnya apa yang ku ucapkan adalah kenyataan yang sebenarnya bantah Chia In lagi dengan senit. Kalau engkau mengatakan bahwa apa yang kau ucapkan adalah suatu kenyataan, tolong berilah bukti yang kuat kepadaku, apakah Nona dapat mencarikan suatu bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa garumu benar-benar tidak terlibat dalam peristiwa berdarah itu? Bisa? Bisa? Ayo jawab Dasak Hoa In Leong Ketus. Mendengar perkataan itu Chia In tertegun. Untuk sesaat ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Melihat gadis itu terbungkam tanpa berkata-kata, Hoa In Leong segera berkata lebih lanjut, Sudahlah Nona kunah sehati dirimu lebih baik tak usah bersilat lidah dengan percuma. Ingat kau anggap karena aku ingin berjumpa dengan gurumu, maka aku lantas memfonis bahwa gurumu itulah pembunuh gadis atau paling sedikit otak dari pembunuhan itu. Tidak. Aku tak akan menuduh yang bukan-bukan tanpa disertai bukti yang nyata. Aku pun tidak memastikan bahwa gurumu itulah si pembunuh atau si otak yang mendalangi peristiwa berdarah itu. Aku hanya ingin bertanya kepadanya, mengapa ia tak mau berjumpa dengan aku, bila dia mempunyai alasannya, maka aku ingin mendengar apa alasannya itu. Chia-In membuka bibirnya lebar-lebar seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi sesaat kemudian dia batalkan niatnya itu, gadis itu termangu-mangu seperti orang bodoh. Lama sekali. Entah berapa lama sudah lewat akhirnya dia menghela nafas panjang, A-A-A-I. Hoa Kongcu, terus terang ku beritahu kepadamu, guruku telah meninggalkan kota Kim Leng. Sekalipun ku sanggupi permintaan Kongcu untuk mengaturkan pertemuan dengan beliau, sayang aku ada kemauan tak mempunyai tenaga, maafkanlah daku. Tiba-tiba Hoa In Leong jadi berang, matanya jadi merah melotot besar, mukanya menyeringai seram, dengan suara kerasa membentak, nona Chia, tampaknya baik-baik ku tawarkan arak kehormatan kau tolak pemberianku itu, HMM. Jika kau memang lebih suka mencari arak hukuman, hee, 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 baik, baik. Jangan salahkan kalau aku akan menggunakan kekerasan untuk memaksa engkau. Pada saat ini sinar matanya yang memancar keluar benar-benar tajam dan mendatangkan rasa bergidik bagi siapapun yang melihatnya. Ditambah lagi mukanya yang menyeringai dengan otot-otot hijau pada menongol keluar semua, siapapun akan tahu bahwa kemarahan yang berkobar dalam dada si anak muda itu benar-benar sudah mencapai pada puncaknya. Yee, usia ulem selama ini banyak berdiam diri sambil mengikuti jalannya pembicaraan itu. Akhirnya ketika ia mengetahui bahwa rekannya sungguh-sungguh telah naik darah, cepat ujarnya dengan cemas dari samping, Saudara Hoa, harap bersabar dulu. Tenangkanlah perasaanmu dan jangan mengumbar emosi. Tenang. Tenang. Mungkin juga apa yang barusan dikatakan nona chia dapat kita percayai. Sabarlah dulu, urusan kan bisa dirundingkan secara baik-baik. Hoa Inliong berusaha mengendalikan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya pelan-pelan dialihkan sinar matanya, lalu dengan tak sabaran tanyanya, Oh 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 oh, jadi kau percaya dengan semua obrolan dan pembicaraannya tadi Yee, usia ulem segera mengangguk. Aku rasa mungkin juga gurunya memang benar-benar telah meninggalkan kota Kim Leng, apa salahnya kalau kita mempercayai pernyataannya ini? Oh 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 oh, Hoa Inliong terpegun untuk sesaat. Rupanya ia tidak habis mengerti dengan perkataan rekannya itu, dengan alasan apa Saudara Siau Lem bisa berkata demikian alasannya memang tak ada, cuma entah bagaimana Siau Teh merasa bahwa ucapnya memang benar bagaimana perasaan Saudara Siau Lem itu. Apakah dapat kau terangkan lebih terperinci? Bila ku tinjau dari pembicaraan yang selama ini berlangsung antara nona Chia dengan dirimu, aku lihat sikap, tindak tanduk maupun caranya berbicara seakan-akan menaruh perhatian khusus kepada Hoa Heng dan perhatian itu mirip sekali dengan suatu rasa kagum dan hormat yang amat besar. Bahkan aku lihat apa yang dapat diakatakan pun semuanya telah dia utarakan keluar. Misalkan saja soal perkumpulan calikau yang didirikan oleh gurunya, bukankah hal ini merupakan suatu rahasia besar bagi perkumpulan mereka? Tadi karena Hoa Heng hadir di sini, maka tanpa ledeng aling-aling diungkapnya juga persoalan itu. Maka bila kita tinjau dari keadaan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa gurunya memang benar-benar telah meninggalkan kota Kim Leng. Cuma ada satu hal yang masih ku herankan, yaitu mengapa setiap kali membicarakan persoalan yang selalu nona Chia bicara berbelit-belit atau tergagap, aku tidak mengerti mengapa dia bisa begini, apakah kalian tahu? Memang masuk di akal, sekarang aku dapat memahami duduknya persoalan ini tiba-tiba Coa Chonggi yang selama ini membungkam berteriak keras. Apalagi yang kau pahami Hoa In Leong berpaling dengan sepasang alis berkenyit. Wajah Coa Chonggi tampak berseri-seri, katanya dengan kalem, apalagi yang ku pahami? Tentu saja tentang gurunya nona Chia ini. Aku tahu, gurunya menghindari dirimu bukan lantaran dia terlihat dalam peristiwa berdarah atas diri sumatai hiapeng kau punya bukti tanya Hoa In Leong dengan Jantung berdebar keras. Kenapa mesti mencari bukti? Toh asal alasannya bisa diterima dengan akal itu lebih dari cukup? Coba bayangkan sendiri, seandainya gurunya memang benar-benar terlibat dalam peristiwa berdarah yang menimpa keluarga suma, apa gunanya nona Chia mengakui asal usul perguruannya? Jika mereka terlibat bukankah mengakui asal usul perguruannya sama artinya mencari kesulitan buat diri sendiri? Betul tidak? Karena itu jadi agak yakin kalau gurunya nona Chia pada hakikatnya memang tidak terlibat dalam peristiwa berdarah itu memang kalau dipikir beberapa patah kata itu sederhana sekali kedengarannya, tapi justru ucapan yang amat sederhana itu mempunyai alasan yang kuat sekali. Hoa Ing Leong kontan terbungkam tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Untuk sesaat dia cuma bisa duduk tertegun sambil memutar bijai matanya. Chia Ing segera tertawa lebat, agak lega juga hatinya setelah mendengar perkataan itu. Terima kasih banyak Choa Kong Chu atas bantuanmu, kau telah bantu aku melepaskan diri dari kesulitan serunya. Choa Kong di terlampau jujur dan polos, ketika nona itu berterima kasih kepadanya, cepat dia goyangkan tangannya berulang kali, jangan, jangan. Kau tak usah berterima kasih kepadaku, terus terang saja persoalan yang tidak ku pahami mungkin jauh lebih banyak daripada kalian semua untuk sementara waktu suasana jadi hening. Hoa Ing Leong segera terjerumus dalam pemikiran sendiri, tampaknya perkataan dari Yew Siaw Lem dan Choa Kong Gi barusan telah memberi reaksi dalam benaknya. Sikap Chia Ing pada saat ini jauh lebih santai dan lega. Senyum dan suara tertawanya kedengaran jauh lebih merdu dan enak didengar. Ketika mendengar ucapan dari Choa Kong Gi tadi, serta merta dia berkata sambil bertanya, kau masih ada beberapa persoalan yang merasa kurang jelas? Kenapa tidak kau tanyakan kepadaku? Asal aku mengetahuinya, pasti akan ku berikan jawaban yang selengkap-lengkapnya, tanggung tak akan membuat Choa Kong Chu jadi kecewa. Ketika sungguhkah itu mencorong sinar tajam dari metu Choa Kong Gi, kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, apa sebabnya kau culik Hoa Lote dan membawanya ke kota Kim Leng? Sudah lama pertanyaan ini terpendam dalam hatinya, dan selama ini dia selalu berharap-harap Yew Siaw Lem atau Hoa Ing Leong lah yang mengajukan pertanyaan tersebut. Siapa tahu kedua orang itu justru tak pernah mengajukan pertanyaan itu, seakan-akan kedua orang itu sudah lupa dengan persoalan itu. Maka ketika ada kesempatan baginya serta merta pertanyaan itulah yang pertama-tama diajukan. Sebagai seorang pemuda polos yang lebih suka berbicara belak-belakan, semua pertanyaan yang ingin diajukan selalu diutarakan tanpa tereng aling-aling. Ia merasa hanya berbicara secara berterus teranglah dapat membuat pikiran maupun perasaannya jadi lega. Sampai matipun Chia'in tidak menyangka kalau pertanyaan itulah yang bakal diajukan kepadanya. Untuk sesaat dia jadi tertegun, gelagapan dan tak mampu berkata-kata. Menyaksikan sikap perempuan itu, Choa Cong Gi merasa tak senang hati. Sinar matanya berkilat tajam, segera teriaknya. Dengan suara lantang, eh, 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 kenapa sih kamu jadi orang sukanya berbicara menkla-menkla? Bukankah kau mengatakan akan menjawab semua pertanyaanku? Tapi bagaimana buktinya sekarang? Baru saja aku ajukan pertanyaanku yang pertama kau sudah tak mampu menjawab. Huuuh, atau mungkin engkau memang sengaja sedang ajak aku bergurau merah padam selembar wajah Chia'in karena jengah. Dia semakin gelagapan, apalagi berhadapan muka dengari pemuda polos yang lebih suka bicara belak-belakan, sindiran yang terasa amal pedas itu menyinggung perasaan halusnya. Aku, 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 saking gugupnya, nona itu hanya bisa mengulangi kata aku sampai beberapa kali, kecuali itu tiada perkataan lain yang diucapkan. Tiba-tiba Inci tertawa cekikikan. Hii, 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 hii. Choa Kongcu, suciku sangat menaruh perhatian kepada Hoa Kongcu dan perhatian itu rupanya telah berubah menjadi cinta. Kenapa sih kau memaksanya terus untuk menjawab pertanyaanmu itu ketika perkataan tersehat diucapkan keluar, Chia'in tundukkan kepalanya rendah-rendah sikapnya tersipu-sipu seperti orang malu. Sebaliknya Choa Konggi tertegun, dia termangu-mangu seperti orang bodoh dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Suasana heningu untuk sesaat tiba-tiba terdengar Hoa Inliong mendengus dingin. HMM. Budak cilik, pandai amat engkau mengucapkan kata-kata indah yang menyesatkan. Pikiran orang, memangnya kau anggap aku orang si Hoa percaya dengan nomongan setanmu. Eh, 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 siapa yang lagi ngomong setan Inci kelihatan semakin gelisah. Kalau engkau tidak percaya, kenapa tidak kau tanyakan langsung kepada kakak seperguruanku? HMM. Buka mulut lantas memaki orang, aduh uhmak, gayanya. Hebat benar, merah padam selembar wajah Hoa Inliong. Perkataan itu sangat mengena dalam hatinya. Mesti demikian mukanya tetap kaku dan dingin, katanya dengan ketus. Aku mau bertanya kepadamu, apa yang dimaksudkan dengan sebagai manusia haruslah banyak melakukan kewajiban? Bukankah ucapan ini kau yang ucapkan kalau memang aku yang bicara, lantas kenapa teriak Inci dengan garang, tiba-tiba matanya melotot besar, mukanya merah dan tangannya bertolak pinggang. Inci, kurangilah mulut usilmu itu, tiba-tiba Chian menengadah dan berseru dengan hati gelisah. Inci mengenjitkan hidungnya, sekalipun sudah dihalangi oleh kakak seperguruannya namun sikapnya masih tetap garang. Huhuhuh, siapa suruh dia kasar sekali kalau bicara, sungguh menjengkelkan Chian menghela nafas sedih, aaaai. Bagaimanapun juga suhu toh sudah menurunkan larangannya bagi kita untuk melakukan hubungan lagi dengan orang-orang dari keluarga Hoa. Sekalipun banyak bicara dan bersilaki dah sampai pagi juga tak ada gunanya, buat apa kau musti mangkel dan meraba mendongkol karena soal sepele. Berbicara sampai di situ dia berhenti sebentar. Pelan-pelan sinar matanya dialihkan ke atas wajah Hoa In Leong, kemudian sambungnya lebih jauh dengan muka serius. Hoa Kongcu, janganlah kau anggap aku adalah seorang perempuan rendah yang tak tahu malu. Setelah urusan berkembang jadi begini, mau tak mau aku harus berbicara juga dengan terus terang, agar kau pun tak menaruh curiga terus-menerus terhadap kami. Coba bayangkanlah sendiri, dengan paras mukamu yang tampan, dengan kedudukan keluarga Hoa kalian yang tersohor dan terhormat, perempuan mana yang tak ingin berhasil menggaet hatimu. Ya, memang aku mempunyai maksud-maksud pribadi sewaktu menculik Kongcu datang ke kota Kim Leng ini. Untunglah kejadian itu sudah lewat, jadi rasanya aku pun tak usah merahasiakan kejadian ini lagi di hadapanmu. Sepasang matanya mulai berkaca-kaca, sejenak kemudian air matu meleleh keluar membasai pipinya. Dengan suara yang lirih dan penuh perasaan iba katanya lebih lanjut, sedang mengenai perkataan dari Inji yang mengatakan orang banyak adalah besar manfaatnya, aku pun tidak ingin mengelabui dirimu lebih jauh. Selain itu aku pun tak ingin memberikan penjelasan lebih jauh. Pokoknya guruku ada niat mendirikan perkumpulan cali kau, tapi tentunya kau pun tahu bukan pekerjaan yang mudah untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Apalagi dengan mengandalkan kekuatan dari beberapa orang perempuan, tak mungkin bisa melakukan usaha besar. Maka setiap kali-kali jumpai orang yang berbakat bagus, bila mempunyai pandangan dan care berpikir yang sama, kami lantas menawarkan kepada mereka untuk masuk menjadi anggota. Dari tujuanku menculik engkau pun hanya lantaran soal ini saja. Nah, hanya sampai di sini saja keterangan yang dapat ku ucapkan kepadamu mau percaya atau tidak terserah pada keputusan Hoa Kong Chu sendiri, sebab hak kekatnya aku sudah tak dapat memberi keterangan yang lain lagi. Sekalipun dalam keterangannya ini masih terdapat pula halal yang dirahasiakan, toh pengakuan yang sudah diucapkan terhitung belak-belakan, terutama sekali dibalik ke semuanya itu menyangkut juga soal hubungan cinta muda-mudi. Sebagai seorang pemuda yang menurut aturan dan lagi hatinya juga tidak sekeras baja, tentu saja Hoa In Leong tak dapat berbuat apa-apa lagi, terutama setelah melihat dan mendengar sendiri semua yang tertampang di hadapan matanya sekarang. Tampaknya Cia In juga mempunyai watak yang keras, meskipun matanya berkaca-kaca dan air mati jatuh berlinang, akan tetapi ia berusaha keras mengendalikan sesenggukan dan isak tangisnya. Setelah hening sesaat, akhirnya dia menengadah kembali, kepada Coa Conggi tanyanya lagi, Coa Congcu, apakah engkau masih ada persoalan lain yang hendak kau tanyakan kepada ku mula-mula Coa Conggi tertegun, tapi sejenak kemudian ia sudah gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada. Sudah tidak ada lagi sahutnya. Dia lantas berpaling ke arah lain dan tak ingin melihat keadaan Cia In yang mengenaskan hati itu. Kalau sudah tiada persoalan yang akan ditanyakan lagi, marilah kita minum arak ajaknya. Diangkatnya cawan arak yang berada di hadapannya kalau meneguk isinya sampai habis, menggunakan kesempatan itu dia memesut air matu yang membasai pipinya. Tindak tanduknya yang sangat mengenaskan itu cukup menggetarkan hati orang. Ye U Sio Lam terbungkam dibuatnya dan duduk dengan termangu-mangu, sedang Hoa In Leong sendiri merasakan tubuhnya bergetar keras karena emosi. Pada saat itulah tiba-tiba dari ujung lorong sebelah depan sana berkumandang suara langkah kaki manusia yang berat. Makin lama suara itu makin dekat dan akhirnya berhenti di luar pintu ruangan loteng tersebut. Cia In segera mengerutkan dahinya, dengan ragu-ragu tegurnya, Tanji kah yang berada di situ benar Nona? Hamba adalah Tanji jawab orang yang berada di luar pintu loteng. Di luar pintu sebelah depan sana datang dua orang tamu. Mereka bersikeras hendak berjumpa dengan Nona. Apakah Nona dapat menjumpai mereka? Cia In mengerutkan dahinya rapat-rapat. Apakah tidak kau tolak permintaan orang itu? Katakan saja kepada mereka, malam ini aku tak dapat melayani mereka sebab lagi ada tamu. Suruh saja datang lagi beberapa hari kemudian hamba. Hamba telah berkata begitu jawab Tanji dengan agak ketakutan. Tapi kedua orang tamu itu kasar dan tidak pakai aturan. Mereka bersikeras akan menjumpai Nona. Malahan ancamnya bila Nona tak mau menemani mereka berdua. Maka seluruh rumah gisimuan kita ini akan diobrak-abrik. Sementara itu pikiran Coacong Gi sedang kusut dan dadanya seperti ditindih dengan batu raksasa sebesar seribu kakti. Dalam keadaan semacam ini orang lebih mudah dibuat gelusar oleh kejadian apapun. Demikian pula keadaannya dengan jago muda kita yang berangasan ini. Ketika didengarnya ada tamu tak tahu aturan yang bermain paksa sambil mengancam kontan dianaik dah sambil melompat turun gembornya penuh kegusaran kunyuk. Bangsat tak tahu diri siapa yang berani membuat gara-gara. Di tempat ini, HMM, beritahu kepada mereka agar sedikit tahu diri, kalau tidak, hee, 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 hee. Jangan salahkan kalau ku hajar sepasang kaki anjing mereka sampai buntung ooooh. Coa Kongcu, kau harap jangan marah-marah rengek tanji seperti orang yang minta dikasihani. Kami adalah orang-orang yang mementingkan langganan. Mana berani kami tolak langganan? Coa Kongcu harap maklumilah keadaan kami. Coa Konggi jadi makin sengit, tiba-tiba dia meloncat bangun dan siap menerjang keluar dari ruangan itu. Hee, 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 hee. Coa Kongcu, silahkan duduk, silahkan duduk lebih dulu seru ciai dengan gelisah harap jangan kau umbar hawa amarahmu di sini. Biarlah ku selidiki sendiri persoalan ini agar menjadi jelas dia pun bangkit berdiri dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Setibanya di luar pagar loteng, nona itu memandang pelayan rumah pelacuran itu, kemudian tanya, Tanji, bagaimanakah tampang serta potongan badan kedua orang itu? Mereka adalah langganan lama ataukah tamu baru dengan wajah amat gelisah Tanji menyahut? Mereka adalah tamu asing yang belum pernah berkunjung kemari, yang seseorang berdandan sebagai pemudat perlente sedangkan yang lain memakai baju ringkas berwarna biru, tampangnya jelek sekali. Kedua-duanya menyoren pedang mustika hamba rasa kedua orang itu pastilah jago persilatan yang berilmu ciai agak tertegun, untuk sesaat dia seperti memikirkan sesuatu, kemudian dengan alis matu berkenyit bisiknya. Orang persilatan. Sudah kau tanyakan siapakah nama mereka berdua, dan berasal dari mana? Katanya mereka suciu yang seorang disebut Semko sedang yang lain disebut Enggote, tidak mereka jelaskan berasal dari mana ketika secara tiba-tiba mendengar nama dari kedua orang tamu yang datang berkunjung ke situ. Hoa Ing Leong sekalian segera merasakan hatinya tergerak tanpa sadar ketiga orang pemuda itu bersama-sama bangkit berdiri lalu melangkah keluar dengan tindakan lebar. Dalam pada itu Cia In sendiri pun merasakan sekujur badannya gemetar keras setelah mendengar nama orang itu. Dengan suara yang gelisah sekali serunya, cepat, cepat keluar dan, ha, halangi mereka masuk katakan saja sebentar aku datang ke situ. Baik Nona Sahut Tanji mengiakan, dia lantas putar badan dan lari keluar dari tempat itu. Menanti Cia LN memutar badannya kembali ia saksikan Hoa Ing Leong sekalian sudah di ambang pintu, apakah Ciu Hoa yang datang? Kebetulan sekali kedatangan orang itu, aku memang sedang mencari jejaknya kata Hoa Ing Leong kemudian agak emosi. Tidak jangan seru Cia In sangat gelisah, engkau tak boleh bertemu dengan orang di sini, Kalau hendak mencari dirinya kuharap carilah di tempat lain suara perempuan ini sudah bernada setengah merengek seakan-akan takut sekali kalau pemuda ini tak mau menuruti perkataannya. Kenapa mesti begitu? Kan tak ada salahnya kalau kita berjumpa muka di sini sahut si anak muda itu dengan sinar mata berkilau, bagaimanapun juga gisimuan kau boleh dikunjungi oleh setiap orang secara bebas? Bertemu atau tidak, sama sekali tidak akan merugikan Nona O. Hoa Kong Chu seru Ciai dengan wajah murung, tindakanku menculik engkau datang ke kota Kim Leng ini sudah merupakan suatu kesalahan besar. Bagaimanapun juga aku tak ingin lantaran kesalahan yang kulakukan itu mengakibatkan gagalnya usaha besar kami yang telah diperjuangkan selama banyak tahun, Aku selalu berharap dapat mempertahankan usaha kami ini hingga berhasil. Sebab itulah sengaja ku siapkan meja perjamuan dan siap sedia memberi keterangan yang kalian minta. Hoa Kong Chu. Ketahuilah, apabila perkumpulan cali kau bisa berdiri secepatnya maka perkumpulan kami itu hanya mendatang keuntungan tanpa kerugian bagi keluarga Hoa kalian. Buat apa toh kau mendesak diriku hingga berdiri tersudut. Oh oh oh. Hoa Kong Chu yang baik, janganlah menyusahkan aku, berilah kesempatan kepadaku untuk mempertahankan usaha besar dari guruku ini. Janganlah membiarkan aku terjerumus ke dalam suatu keadaan yang serbarunyam, sebab kalau sampai terjadi begini, bagaimanakah tanggung jawabku terhadap suhu dia orang tua? Hoa Kong Chu, ikutilah perkataanku, Hoa In Leong mengerutkan dahinya rapat-rapat. Nona Chia, aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyusahkan dirimu apalagi mendesak kau ke sudut, tapi engkau pun harus memaklumi keadaanku juga. Chiu Hoa adalah salah seorang pembunuh yang telah mencelakai jiwa sumasyokyaku. Sekalipun belum ada buktinya, tapi dia adalah manusia paling mencurigakan di antara sekian banyak orang yang kujumpai. Rupanya pikiran dan perasaan Chia In pada waktu itu kusut sekali. Dia tak ingin mendengar pembicaraan itu lebih jauh, segera tukasnya dengan cepat, Hoa Koa Chu, apabila engkau menaruh rasa kasihan kepadaku dan dapat memaklumi keadaan pada saat ini, lebih baik janganlah sampai berjumpa muka dengannya dalam gisimuan ini. Toh setelah dia keluar dari tempat ini, engkau masih mempunyai banyak kesempatan untuk berjumpa dengan dirinya agaknya Ayau Xiaulem simpatik juga atas keadaan Chia In yang mengenaskan, dia jadi tak tega, timbrungnya dari samping, Hoa Heng, dengarkanlah kata-kataku, belum tentu Chiu Hoa yang kau jumpai sekarang adalah Chiu Hoa yang itu. Kemungkinan juga mereka sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan peristiwa berdarah di keluarga suma, Kenapa tidak kita tunggu saja setelah mereka keluar dari tempat ini baru kita sergap ada sangkut pautnya atau tidak, terlampau pagi rasanya untuk dibicarakan pada saat ini. Bukankah kau mendengar sendiri kedua orang itu mempunyai nama yang sama? Selain itu, aku pun tahu bahwa mereka mempunyai potongan baju yang sama dengan jumlah yang banyak. Masakah dibalik kesemuanya itu tidak terdapat hal-hal yang patut dicurigai? Kesempatan baik tidak gampang ditemui, kenapa si Yau temesti melepaskan kesempatan yang sangat baik ini dengan begitu saja Chia In benar-benar merasa sangat gelisah? Hoa Kong Cu, apakah engkau hendak menjegalkah kakinmu sendiri tiba-tiba tegurnya? Hoa In Leong amat terkejut. Eh, 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 apa maksud perkataanmu itu serunya? Terus terangku beritahukan kepadamu, sejak dulu sampai sekarang aku dan guruku selalu memperhatikan situasi dalam dunia perselatan. Sampai dewasa ini paling sedikit sudah ada dua kelompok manusia yang mempunyai maksud jahat terhadap keluarga Hoa kalian. Jika engkau bersikeras hendak berjumpa dengan Chiu Hoa di rumah Gisimuan ini, itu berarti engkau akan merusak usaha besar kami dan itu berarti juga mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi pihakmu sendiri mendengar ucapan tersebut. Hoa In Leong merasakan hatinya bergetar keras. Sebelum ingatan kedua sempat melintas dalam benaknya, terdengar Chiu Hoa Conggi telah berteriak keras, ayoh, ayolah, kita segera berlalu dari sini, ayoh berangkat. Siow In Ji, ambil kemari pedang mustika dan buntalan baju itu. Hoa In Ji mengiyakan, cepat-cepat dia lari masuk ke dalam ruangan dan sebentar kemudian sudah muncul kembali dengan membawa pedang dan buntalan baju tadi. Siow In menerimanya dari tangan pelayan cilik itu, kemudian dengan lembut diserahkan ke tangan Hoa In Leong, katanya dengan penuh kehalusan dan kelembutan, Hoa Congcu, legakanlah hatimu, bagaimanapun juga aku dan guruku tidak akan melakukan perbuatan yang akan merugikan keluarga Hoa dan pesan ini adalah pesan dari guruku yang suruh aku sampaikan kepadamu. Ketahuilah selama engkau membantu diriku berarti pula sedang membantu, dirimu sendiri. Kumohon kepadamu sekali lagi, cepatlah berlalu dari tempat ini dan janganlah berjumpa dengannya di sini di tengah kelembutan terkandung nada gelisah dan panik, namun mencerminkan pula perasaan kasih sayangnya. Ini membuat orang tak dapat menampik permohonannya lagi. Bagaimana dengan kau sendiri? Akhirnya Hoa In Leong bertanya. Chia In tertawa, tertawa yang enteng dan segar, sambil memandang wajah anak muda itu dengan lembut, sahutnya, aku tidak apa-apa, aku bisa jaga diriku sendiri, terima kasih banyak atas perhatianmu. Kongcu bertiga, silahkan mengikuti di belakang En Ji saat itulah Sia Win Ji berkata lagi. Maka dengan uring-uringan Hoa In Leong menerima buntalan baju dan pedang mustikanya, lalu berjalan keluar dari ruangan itu mengikuti di belakang En Ji dengan pikiran kosong. Akhirnya mereka tiba di halaman depan setelah melewati sisi rumah pelacuran Gi Simwan dan pulang kembali ke pesanggerahan Tabib dengan naik kuda. Suasana di sekitar pesanggerahan Tabib gelap bulita tidak tampak sedikit cahaya pun. Suasana hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun dipandang dari tempat kejauhan. Pesanggerahan tersebut mirip sekali dengan sebuah perkampungan kosong. Menyaksikan suasana yang mencekam rumahnya pertama-tama Ye U Sialem yang menjerit kaget lebih dahulu. Eh eh eh, apa yang terjadi dalam rumahku teriaknya dengan perasaan kalut. Benar sambung coa conggi pula, suasana di sekitar tempat ini memang rasa-rasanya aneh sekali. Sekarang baru mendekati kentongan kedua, semestinya mereka belum tidur semua, tapi, kok sepi amat suasana di sini, apalagi gelap, jangan-jangan. Sebelum ucapan tersebut diselesaikan, Hoa Ing Leong merasa hatinya tercekat. Dia pun khawatir bila di pesanggerahan tersebut telah terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sebelum ingatan kedua melintas dalam benaknya, Ye U Sialem telah mencemplak kudanya dan dilarikan cepat-cepat menuju perkampungan itu. Baru saja orang itu tiba di depan pintu perkampungan, tiba-tiba dari balik kegelapan melampai keluar sesosok bayangan manusia. Orang itu mempunyai gerakan tubuh yang ngenteng, cepat dan cekatan, dalam sekejap mata, tahu-tahu sudah muncul di depan mata. Saudara Sialem bertigakah di sini orang itu menegur? Ternyata orang itu tak lain adalah Ko Siong Peng, salah seorang di antara Kim Leng Gerokong. Ye U Sialem makin tercengang lagi melihat kemunculan rekannya di sana. Eh, 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 saudara Siong Peng, sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah ada sesuatu yang tak beres di rumahku? Tanyanya khawatir. Ha, 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 tidak ada, tidak ada. Suasana tetap tenang dan aman seperti sedia kalah sahut Ko Siong Peng sambil tertawa terbahak-bahak Kesemuanya ini memang sengaja kami atur untuk menjaga terjadinya segala sesuatu yang tidak diinginkan berbicara sampai di sini. Dia lantas berpaling sambil bertepuk tangan tiga kali. Pintu halaman depan lantas dibuka orang, menyusul kemudian cahaya lampu memancar keluar dari ruangan tengah. Terdengar Ko Siong Peng berkata lebih jauh, aku mendapat tugas berjaga-jaga di halaman depan, saudara Poh Seng menjaga halaman belakang, saudara Ek Hang menemani Pek Mo duduk di ruang tengah sedang Pek Mo. Tugasnya meronda keempat penjuru dan siap membantu pihak manapun, ha, 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 menunggu kelinci di bawah pohon, akhirnya cuma kalian bertigalah yang berhasil kusergap secara jitu. Tiba-tiba si tabib sosial dari Kang Lam muncul di balik pintu ruang tengah, dengan nyaring dia lantas menyela, eh, 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 Siong Peng, ucapanmu itu kurang begitu tepat, dari mana kau tahu kalau tak ada orang yang telah berkunjung kemari makin nyaring gelap tertawa dari Ko Siong Peng. Sudah hampir setengah malaman keponakan menghirup angin barat laut yang kencang dan dingin, aku kan cuma bergurau saja, masa sungguhan sahutnya. Kalau cuma bergurau janganlah melukai orang, kalau sampai melukai orang itu namanya menyindir dan sindiran gampang mengakibatkan perselisihan. Aku rasa usul dari ehong kan tidak terlampau berlebihan malahan aku rasa tepat sekali tegur Kang Lam Jigi. Mula-mula Ko Siong Peng agak tertegun, tapi menyusul kemudian sahutnya dengan sungguh-sungguh, ye, ah, 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 keponakan tahu salah melihat semua yang tertapar di depannya. Diam-diam Hoa Ing Leong berpikir dalam hati, Lo Chiampo ini pandai mendidik orang menuju ke jalan yang benar, lagi pula selalu mengajarkan angkatan yang muda untuk tersopan santun dan menurut peraturan, bahkan caranya mendidik pun ramah tamah membuat mereka yang mendapat teguran benar-benar takluk dibuatnya. Ye, ah, ah, manusia pendidik semacam inilah yang diharapkan setiap manusia. Asal Kim Lenggero Kong Chu dapat dibimbing terus oleh Chiampo ini, miscaya banyak kebaikan yang akan mereka terima darinya. Itu berarti Kim Lenggero Kong Chu memang punya nasib baik, mereka bertiga telah melompat turun dari kudanya si tabib sosial dari Kang Lam. Kelihatan agak tertegun sewaktu menyaksikan Hoa Ing Leong pulang dengan membawa pedang mustika serta buntalan bajunya. Ah, 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 ah. Ada apa? Leong Koji tampaknya tidak sampai terjadi bentrokan kekerasan bukan dalam perjalanan kalian barusan tanyanya dengan ada khawatir. Oh, 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 oh. Terima kasih banyak atas kekhawatiran Chiampo sekalipun dalam perjalanan kami tidak sampai mengakibatkan terjadinya bentrokan kekerasan, akan tetapi Buampo masih dibikin kebingungan setengah mati, sampai kinipun aku masih merasa kurang begitu paham. Wah, ah, ah, ah. Sebenarnya apa yang telah terjadi Kang Lam Jigi makin keheranan. Chiain semula kita anggap pasti kabur, ternyata masih bercokol di tempatnya semula timbrung Yeo Sio Lam, malahan ia siapkan meja perjamuan untuk menyambut kedatangan kami bertiga. Dia agaknya Coa Conggi mempunyai kesan yang cukup baik terhadap Chiain. Ketika mendengar perkataan itu cepat-cepat selainnya pula dari arah samping, sikap Chiain terhadap Hoa Lote cukup baik. Malahan setiap pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan sejujurnya wah, ah. Kalau begitu kan urusan jadi lebih mengherankan kata si Tabib sosial dengan muka tertegun. Jangan-jangan orang menyusup datang malam tadi memang tak ada sangkut pautnya dengan perempuan suciya itu kosong pengsegera membelalakan matanya lebar-lebar, seperti amat kaget ia menjerit keras. Apa? Jadi malam tadi sungguh-sungguh ada orang yang telah menyatroni kita dengan dahi berkerut Tabib sosial dari Kang Lam menganggukan kepala iria tanda membenarkan. Ya, kurang lebih mendekati kentongan kedua tadi, ada sesosok bayangan manusia melayang turun di halaman samping sebelah tenggara. Agaknya bayangan manusia itu pun menyadari bahwa pihak kita telah mengadakan persiapan, maka setelah berdiri sejenak di sana agak sangsi, akhirnya dia mengundurkan diri dengan cepatnya macam apakah manusia itu seru coa conggi dengan gelisah. Bek kau, kenapa tidak kau hadang jalan perginya? Paling sedikit kita harus mengetahui siapakah orang itu aaaai. Gerakan tubuh orang itu cepatnya bukan kepalang, menanti aku tiba di tempat tujuan, dia sudah kabur dari rumah kita. Tapi sekilas pandang aku rasa orang itu adalah seorang perempuan Tabib sosial itu menerangkan. Setelah berhenti sebentar dia alihkan kembali pokok pembicaraannya ke soal lain, ujarnya lebih jauh, bagaimanapun juga aku tetap berkeyakinan bahwa duduknya persoalan ini tidak sesederhana seperti apa yang kita bayangkan semula, mari, kita masuk dulu ke dalam ruangan. Ek Hong dan Pek Bomu sedang menanti di ruang tengah tanpa banyak bicara lagi, dia lantas putar badan dan masuk dulu ke dalam ruangan dan langsung menuju ke ruang tamu sebelah belakang gedung itu. Hoa In Leong sekalian berdiri saling berpandangan, siapapun tidak bersuara atau mengucapkan sepatah katapun. Sementara dalam hati kecil mereka hanya ada satu perkataan yang sama, yakni siapakah orang itu? Benarkah dia seorang perempuan? Dan apapun maksudnya datang menyatroni kepasang gerahan Tabib? Ko Suang Peng juga menjulurkan hidahnya dengan hati kecut, seolah-olah sedang mencertawakan ketidakbecusan sendiri. Ye A A A A, hak kekatnya dia tak merasa kalau ada orang telah menyatroni tempat tersebut tanpa diketahui olehnya. Setelah saling berpandangan sekejap, akhirnya empat orang pemuda itu baru melangkah masuk ke dalam ruangan dan menyusul si Tabib sosial yang telah masuk kelebih duluan itu. Ketika mereka tiba di ruang tengah, Li Po Seng juga sudah kembali dari halaman belakang. Wan E K A Hang segera bangkit menyambut kedatangan mereka, Sedang Ye U Lo Hujan manggut ke arah Hoa In Leong dengan senyum di kulum. Leong Ko Ji, kau telah pulang sapanya dengan ramah, bagaimana hasil perjalanan kalian barusan? Tampaknya banyak keandahan dan kejadian yang di luar dugaan terselit dalam peristiwa ini selat Tabib sosial dengan cepat, mari kita bicarakan lagi persoalan itu dengan seksama, duduk. Kalian duduklah lebih dahulu, Ye U Lo Hujan kelihatan tercengang. Bagaimana anehnya ia bertanya. Setelah semui orang mengambil tempat duduk, Tabib sosial dari Kang Lembaru berkata, Perempuan Suciya itu bukan saja tidak melarikan diri dari di Sinwan, malahan dia siapkan meja perjamuan untuk menyambut kedatangan mereka. Kemudian di halaman sebelah Tenggara aku telah temukan juga seorang perempuan tak dikenal yang datang menyatroni kita. Tapi ketika aku kejar ke sana, ternyata ia sudah kabur pergi. Aku pikir di balik semua kejadian ini tentu ada hal-hal yang luar biasa. Jadi sudah terjadi peristiwa macam begini Ye U Lo Hujan duduk dengan dahi berkerut, siapakah perempuan tak dikenal yang datang menyatroni tempat kita? Kemudian apakah dia tidak munculkan diri lagi? Aku rasa perempuan tak dikenal yang berkunjung kemari itu sama sekali tidak bermaksud jahat, sebab hanya sebentar dia berdiri di sini kemudian pergi. Pada mulanya aku mencurigai kalau perempuan itu ada sangkut pautnya dengan perempuan Suciya itu. Tapi setelah mendengar cerita dari Liong Koji sekalian, aku merasa pula bahwa kejadian tersebut kemungkinan jaga tiada sangkut pautnya ia berhenti sebentar untuk tukar napas, lalu sambil menatap Hoi Lin Liong lanjutnya, Liong Koji, lebih baikkah saja yang bercerita? Aku pun ingin mendengar kisah kalian sejak awal sampai akhir Hoi Lin Liong mengangguk, sesudah tarik napas panjang, dia pun berkata, ketika Buan PWS sekalian tiba di rumah pelacuran Gisimuan, si pelayan Tanji sudah menyongsong kedatangan kami, maka setelah kami bertemu dengan Chia In, sambil minum arak dan bergurau, seorang pelayan masuk menghidangkan air teh, semua orang duduk dengan tenang mendengarkan Hoi Lin Liong menuturkan pengalamannya. Di antaranya yang hadir dalam ruangan tersebut, Li Po Sen dan Wan Ek Hang terhitung manusia-manusia berotak jardik yang sangat berbakat, sedangkan Li Siang Tek suami istri termasuk juga angkatan tua yang berpengalaman luas. Kecerdasan otak mereka melebih orang lain setingkat. Sepanjang mereka mendengarkan kisah dari Hoa In Liong, seringkali alis mati mereka berkenyit dan matanya melotot, namun sampai cerita itu selesai dituturkan pula seperti keadaan Hoa In Liong, mereka tetap kebingungan dan merasa tak mengerti. Untuk sesaat, suasana dalam ruangan jadi sepi, hening dan tak kedengaran suara. Akhirnya Hoa Conggi merasa suasana di sana terlampau menyesakan nafas, tiba-tiba teriaknya, eh, eh, eh. Sekarang kita mau apa lagi? Aku rasa Chia In adalah seorang perempuan yang berkepribadian menarik, sekaipun dia mempunyai kata-kata yang tak dapat dijelaskan secara belak-belakan, itu berarti dia mempunyai kesulitan pribadi yang tak dapat diutarakan. Mau apa lagi kita duduk terpekur di sini sambil putar otak? Memangnya ada sesuatu hasil yang dapat kita peroleh dengan memutar otak melulu tabib sosial dari Kang Lam mengalihkan sinar matanya ke wajah pemuda itu, lalu tegulnya, Conggi, semenjak dulu sampai sekarang watak berangasanmu itu belum juga dapat diubah. Aaai. Sekalipun Chia In mempunyai kepribadian yang menawan hati, tidakkah kau merasa bahwa tindak tanduknya terlampau misterius? Siapakah yang dapat menyakinkan kepada kita bahwa perempuan yang datang menyatroni kita malam, tadi sama sekali tak ada hubungannya dengan Chia In? Yeaa, kau terlampau muda, belum kau ketahui betapa licik dan berbahayanya dunia perselatan. Bila watak berangasanmu tetap kau pertahankan terus menerus dan tiap kali menjumpai persoalan tak kau pikirkan dengan otak yang dingin, miscaya dalam sepuluh kali peristiwa ada sembilan kali kau akan tertipu. Sebagaimana diketahui Chia Conggi adalah seorang pemuda polos yang berjiwa terbuka. Ia suka berterus terang dan bicara belak-belakan daripada harus menghadapi tiap persoalan dengan otaknya. Maka kalau suruh pemuda itu menggunakan otaknya sama saja dengan memaksa kambing memanjat sebatang pohon. Dengan alis mat cobar kenyit, langsung pemuda itu berteriak lagi, buat apa mesti putar otak beruang energi dengan percuma. Biarpun dia mau gunakan akal yang bagaimana licik pun, akan ku hadapi setiap perubahan dengan kemantapan hati. Coba lihat saja nanti siapa akhirnya yang bakal menang setelah berhenti sebentar. Ia menambahkan, Hoa Lote sudah jatuh pingsan selama beberapa hari, sekarang dia pun mesti bersusah payah setengah malaman lebih. Aku pikir lebih baik kita tidur saja dulu. Kalau mau berpikir lagi, besok pun rasanya belum terlambat, Ye U Lo Hu Jin yang pertama tak membangkit lebih, katanya. Lo Ya Chu ujarnya, apa yang dikatakan Chong Ji memang beralasan. Bukan saja Liong Ko Ji baru sadar dari pingsannya, lagi pula barusan sangat menegangkan hati. Aku rasa dipikir pun belum tentu bisa terpecahkan dalam semalaman saja. Kini malam semakin kelam lebih baik beristirahat dulu untuk menghimpun tenaga lagi, ada persoalan kita bicarakan lagi besok saja setelah istrinya ikut angkat bicara, tentu saja Tabib Sosial dari Kang Lam tak leluasa untuk banyak bicara lagi. Dia memandang sekejap anak-anak muda itu lalu bangkit berdiri, baiklah, lebih baik kita beristirahat dulu, toh bagaimanapun juga tak mungkin persoalan ini dapat diselesaikan dalam semalaman. Dalam pesanggerahan Tabib banyak terdapat kamar-kamar tidur. Ruang samping sebelah timur dan barat adalah kamar tamu. Tabib Sosial suami istri menempati ruang belakang. Ye U Siawulem berdiam di ruang tengah, sedangkan sahabat-sahabatnya seperti Wan Ek Hang, Li Po Seng sekalian bila datang berkunjung ke sana, mereka menempati pula ruang tengah. Hoa Ing Leong dipersilahkan untuk beristirahat di ruang tamu sebelah timur. Selesai membersihkan badan, ia lantas naik ke atas pembaringan untuk beristirahat. Tapi mana mungkin ia dapat tidurnya? Walaupun sudah membolak-balikan badannya, Mette belum juga mau terpejam. Otaknya selalu bekerja memikirkan kejadian yang dialaminya di rumah pelacuran Gisimuan belum lama berselang. Makin berpikir pemuda itu merasa makin kebingungan. Pembunuh gadis yang telah membereskan nyawa sumat yang cing suami istri hanya meninggalkan sebuah hiolo kecil terbuat dari batu kemala hijau sebagai tanda pengenal. Padahal dia tahu hiolo kemala hijau itu adalah tanda pengenal dari Giyok Teng Hujin. Kalau dibilang Giyok Teng Hujin telah meninggalkan dunia yang fana ini, dusmer arti tanda pengenalnya itu tentu akan diwariskan kepada orang lain. Pemuda itu teringat pula akan surat pribadi dari Giyok Teng Hujin yang diserahkan neneknya kepadanya dan surat tersebut kini dijahit dalam kaskutang pelindung badan. Bukankah tindakan dari neneknya ini sama artinya dengan memberi kisikan kepadanya kalau Giyok Teng Hujin tersangkut dalam peristiwa berdarah itu? Kalau kejadian berdarah itu memang benar-benar menyangkut Giyok Teng Hujin, itu berarti gurunya Chia In, yakni Pui C. Giyok tak dapat cuci tangan dengan begitu saja. Tapi, aneh, kenapa Chia In mengaku terus terang tentang asal-usulnya serta rahasia gurunya? Menurut perkataan Choa Chonggi, bukankah itu sama artinya sedang mencari kesulitan buat diri sendiri? Di kolong langit tak nanti ada orang yang bersedia mencarikan kesulitan bagi diri sendiri, kecuali kalau orang itu sudah goblok. Atau mungkin juga Chia In mengungkap kesemuanya itu lantaran perempuan itu menaruh perasaan kagum yang istimewa terhadapnya? Tapi, rasanya ini pun mungkin. Dengan amat jelas Chia In telah berkata bahwa gurunya melarang mereka mengadakan hubungan lagi dengan orang-orang keluarga Choa, atau dengan perkataan lain, kejadian yang sudah lewat. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Chia In adalah seorang perempuan yang lebih mementingkan perguruan daripada kepentingan pribadi. Terhadap manusia macam begini, Mungkinkah dia menjual perguruannya demi mendapatkan cinta kasih? Choa In Leong membalikan tubuhnya berulang kali untuk menghapus semua pikiran itu dari benaknya. Akhirnya dia bergumam, lebih baik kita berangkat ke selatan saja untuk melakukan penyelidikan. Tampaknya Pui C. Jiok memang tidak tersangkut dalam peristiwa berdarah ini, gumamnya memang begitu tapi ingatannya masih berputar terus tiada hentinya. Tindak tanduk Pui C. Jiok benar-benar sukar diduga sepintas lalu kelihatannya ia mempunyai rasa dendam yang amat tebal terhadap keluarga Choa, tapi tampaknya dia pun sangat menguatirkan keselamatan dari orang-orang keluarga Choa. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kalau ditinjau dari perkumpulan Cali Kau, itu berarti perkumpulan mereka adalah suatu perkumpulan sesat yang khusus mengandalkan kecantikan kaum wanita untuk memujuk kaum pria menjadi anggota perkumpulan tersebut. Padahal C. Jiok juga tahu bahwa keluarga Choa adalah keluarga persilatan yang paling menjungjung tinggi keadilan serta kesejahteraan dalam dunia persilatan. Apakah tidak mereka pikirkan bahwa keluarga Choa tak nanti akan membiarkan sebuah perkumpulan kaum sesat muncul dalam dunia persilatan? Tapi tanpa ragu-ragu atau merasa khawatir C. Jiok telah membeber segala sesuatunya kepadanya, Mungkinkah hal ini disebabkan karena mereka terlampau percaya pada kebenaran dari tujuan perkumpulannya ataukah mungkin sudah mereka duga bahwa keluarga Choa pasti tak bisa mengapa-apakan perkumpulan mereka itu? Di tengah lamunannya, tiba-tiba anak muda ini seperti merasa terkejut. Sepasang matanya melotot besar-besar, lalu gumamnya lagi, apa maksudnya ia berkata demikian? Dewasa ini paling sedikit ada dua kelompok manusia yang bermaksud tidak menguntungkan bagi keluarga Choa. Siapakah dua kelompok manusia yang dimaksudkan itu ketika persoalan itu terlintas kembali dalam benaknya? Pada mulanya pemuda itu menduga bila Chia-in memang sengaja hendak menggunakan kata-kata itu untuk menggertak dirinya agar segera meninggalkan rumah pelacuran Gi Simuan dan tidak bertemu dengan Chiu Hoa di situ sehingga menggagalkan rencana besar perkumpulan Cali Kau. Tapi setelah dipikir lebih jauh bahwa jalan pikirannya tidak benar. Chia-in pernah berkata padanya bahwa mereka tak nanti akan melakukan perbuatan yang menyalahi keluarga Hoa. Meskipun kata-katanya itu sedikit mengandung nada sindiran, tapi jelas menumbangkan jalan pikirannya tentang gertakan tadi. Tanpa sadar ucapan dari si nona baju hitam yang pernah dijumpainya di luar kota Lok yang tempoh hari berkumandang kembali di sisi telinganya. Dia masih ingat perempuan baju hitam itu pernah berkata demikian kepadanya, dunia persilatan pada saat ini sedang terjadi perubahan besar. Sumati yang cing hanyalah korban pertama yang menanggung dosa-dosa orang lain. Kemudian dia pun berkata demikian lagi kepadanya, Ayahmu memang merajai seluruh kolong langit, nama besar dan kedudukannya amat terhormat ibaratnya Seng Surya di tengah angkasa. Akan tetapi musuh besarnya banyak tersebar dalam dunia persilatan setelah pelbagai ingatan tersebut kian bertambah berat dalam benaknya, Ia merasa semakin yakin kalau dunia persilatan benar-benar sedang mengalami perubahan besar. Perasaannya kian lama kian berat dan hal ini tentu saja semakin menyulitkan dia untuk tidur dengan tenang. Pada hakikatnya Hoa In Leong adalah seorang pemuda yang tak pernah risau tak pernah murung dan menghadapi setiap masalah dengan acuh tak acuh. Akan tetapi setelah di atas bahunya diberi beban seberat ribuan kati, ia telah berubah jadi aorau pemuda yang pemurung dengan pelbagai masalah yang menindih dalam hatinya. Dari sini dapat menunjukkan bahwa wataknya meski tetap seperti sedia kala, namun rasa tanggung jawabnya jauh lebih berbobot. Begitulah, setiap kali teringat akan satu persoalan, persoalan lain pun ikut melintas dalam benaknya. Mulai dari Nona Yeu sampai ke kucing hitamnya, si Nyo yang bertampang. Jelek, Wan Hang Giok yang genit dan manja, siao ciu kakak seperguruan Wan Hang Giok yang jumawa sampai beberapa ciu hoa yang pernah dijumpainya semuanya terpampang lagi di depan matanya.